Bersama saya, Pitus Polikarpus Surung Siman Ulang Dalam tutorial kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Blender Saya menggunakan Blender 3.3.1 Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat objek di sekitar ruangan kita Contohnya seperti ini Meja kecil seperti ini Atau bangku kecil seperti ini Bagaimana cara membuatnya ini? Mari kita masuk langsung ke Blender Nanti akan menjadi seperti ini Kita akan membuat modelnya seperti ini Ini kita tutup Sekarang kita masuk Blender Kita head dulu like dan kameranya Sekarang kita masuk edit mode Scale as Z Kira-kira seperti ini Scale X Nah kira-kira seperti ini Scale Y Sekarang-kira seperti ini tampilannya Ini kita buat namanya alas kaki Alas kaki itu juga dalam gambarnya yang ini Yang di bawah Yang lebih pekat Coklatnya ini Kayu keras Sekarang kita masuk modifier properties Add modifier Pilih mirror Move Sekarang kita geser ke sebelah kanan Oke Oke mungkin seperti ini Seperti ini lebaran bangkunya Atau mejanya Kita akan membuat Kakinya Ini adalah kakinya Seperti ini Sebelum kakinya ada disini List Maka kita atur dulu Agar ini terbentuk seperti ini Ini kita klik loop cut Kemudian Geser ke sebelah kanan sedikit Ke sumbu X Geser ke Sumbu X Ke sebelah Ctrl Z dulu ya Alt Oke Baru geser ke sumbu X Kira-kira setebal inilah nanti Table kakinya Kemudian kita klik lagi loop cut Kita buat dua Kemudian Kita scale Yay Oke Nanti kira-kira Seperti inilah nanti Table Listnya Yang ini Ini nanti menjadi Kakinya Oke Sekarang kita akan membuat kakinya Kita buat objek baru dari sini Shift D Enter P Selection Masuk objek mode Sekarang ini kita namai Kaki Oke kita akan extrude Masuk edit mode Pilih face nya Untuk kaki Kita lihat dari yang ketiga Extrude Jet Kira-kira seperti ini Dari yang ke satu Sudah tiga kelurus ya Oke Selanjutnya Kita akan membuat ini Penghubung kakinya Penghubung kedua kaki Kita buat objek baru Ini kita duplikat dulu Shift D Enter P Selection Object mode Kita buat Namanya Penghubung kaki Oke Kemudian masuk Edit mode Scale Y Setabel ini saja Jika sudah Sekarang kita akan extrude Menghubungkan kaki kanan dengan kaki kiri Pastikan di sini clipping Tercentang Klik extrude Klik extrude Eh kemudian X Tarik Oke Dia sudah menyatu dengan rapi Perhatikan Dia dari yang ketujuh Kesatu Oke sudah rapi ya Ini penghubung kakinya sudah ada Sekarang kita akan membuat Tutupnya ini Alasnya di atas Satu Kita ambil dari sini Dari kakinya ini Kaki Bagian atasnya Klik dulu object mode Lalu Edit mode Ambil face nya paling atas Kita buat lagi objek baru dari sini Shift D Enter P Selection Object mode Kita buat namanya atas Oke Masuk ke edit mode Kita pilih face nya ini Kita lihat dari Angka 3 Lampai 3 Extrude Z Kira-kira seperti ini Sekarang ambil Face bagian dalamnya Kita akan sambungkan Ke kiri Pastikan di sini clipping nya Tercentang Klik extrude Ex Sekarang sudah menyatu Tugas kita selanjutnya adalah Membuat List nya Ini list nya ini List di kaki Dan list di Atasnya Pertama kita buat list Di kakinya Kita pilih kaki Object mode Kemudian klik edit mode Pilih face nya disini Kita buat objek baru Shift D Enter B Selection Object mode Buat namanya disini List List kaki kiri Oke kita masuk edit mode Face Kemudian akan kita extrude Kita lihat dari 6-3 Extrude Yee Mungkin setebal ini saja Nanti bisa kita kurangi atau tambah sesuai kebutuhan Kembali ke kaki Object mode Object mode Edit mode Face Sekarang disini kita buat lagi objek baru Shift D Enter P Selection Object mode Kita namai List Kaki kanan Oke Masuk edit mode Pilih face nya Kita lihat dari 6-3 Extrude Yee Kira-kira seperti itu Nanti kalau kurang tebal kita tambahkan Sepertinya kurang tebal ya Ctrl Z Extrude Yee Oke kira-kira seperti itu Nah sekarang Sudah ada List di kakinya Kiri kanan Sekarang kita akan membuat List di atasnya Disini Kita akan membuat list yang ini Sekarang pilih atas Object mode Edit mode Ini pilih face nya ini Object mode Edit mode Pilih face disini Kita buat objek baru Shift D Enter P Selection Disini Object mode Kita buat list Atas depan Sekarang Masuk edit mode Pilih face nya ini Lalu akan kita extrude Kita lihat dari 6-3 Kira-kira setebal ini kita buat Extrude Yee Ctrl Z Extrude Yee Oke kira-kira seperti itu Kemudian kita buat di belakangnya Kembali ke atas Object mode Edit mode Face Kita buat objek baru Shift D Enter P Selection Object mode Kita buat namanya List atas belakang Masuk Masuk Edit mode Face Lihat dari 6-3 Extrude Yee Oke kira-kira seperti itu Kita lihat dari yang ke-7 Oke sudah ada tinggal ini Pojokan-pojokannya ini kita sambungkan Satu Nah kalau kita perhatikan disini Minim masih kosong Kita ambil vertex-nya disini Kita masuk dulu ke Atas List atas depan Object mode Edit mode Kita klik disini Numpet titik Nah sekarang Modelnya tampilan seperti ini Ini masih kosong Ini akan kita sambungkan ke sini Jadi tekan Alt Tekan Alt Shift Oke Kemudian Oke kita lihat Di sebelah Sini sudah pas enggak Oke kita Kita fokus disini Numpet titik Oke ini masih belum pas Masih Masih ada jaraknya Tekan lagi titiknya Tarik sedikit lagi Oke Nah sekarang kita lihat di Sisi belakangnya Disini Atas List Atas belakang Object mode Edit mode Numpet titik Oke Tekan Shift Oke Lalu kita Tarik Nah kira-kira seperti itu Nah di bawahnya ini Terlihat dia terlalu lebar Ini kita Satu Kita lihat yang belakang Yang disini Kelihatan dia lebar Kita klik kaki List kaki Kanan Oke Kita pilih Vertex nya Lalu kita tekan sedikit Kita lihat Apakah sudah pas Oke kira-kira seperti itu Sudah Kiri dan kanan sudah kita buat list nya List atas belakang List atas depan Sekarang akan kita buat list di sampingnya Yang di sebelah sisi disini Satu Jadi bagian list bagian depan ini sudah kita buat Sekarang kita buat yang disini Atas Object mode Edit mode Kita pilih yang ini Face Oke kita buat objek baru Shift D Enter P Selection Object mode List atas samping Edit mode Face Kita lihat dari Nampet 1 Extrude X Kira-kira setebal ini Nah sekarang Di pojokannya ini Kalau kita lihat disini Kita masuk ke Vertex Nampet titik Nah ini Tidak menyatu Ada Siku-siku nya yang kosong Maka kita masuk ke Edge Kita masuk dulu List atas samping Object mode Edit mode Lalu Edge Kita akan tarik kesini Kira-kira seperti itu Kemudian list atas Depan Object mode Edit mode Kita tekan disini Kita tarik kesini Kita coba satukan List atas samping Kita naikkan sedikit Masih kurang naik Oke Yang ini list atas Depan Check mode Edit mode Kita lihat Oke Kira-kira sudah rapi Kita lihat bagian belakangnya Disini List Atas Belakang Kita masuk ke Vertex Object mode Edit mode Vertex Nampet titik Nah ini akan kita satukan Masuk ke Edge Kita klik Sekarang kita tarik Sumbu X List atas Kemudian List atas samping Object mode Edit mode Vertex Kita tarik Kita satukan List atas belakang Object mode Edit mode Oke Samping Object mode Edit mode Kita coba naikkan Terlalu naik Mundur Oke Sudah rapi Kita lihat dari 7 Oke Sudah rapi Kita lihat dari 1 3 Oke Dengan demikian Meja mini Atau wangku mini Ini Sudah Selesai Kita buat Nanti dalam Tutorial selanjutnya Kita akan Coba mewarnai Dan merapikan Kembali Objek ini Saya pilih Polikarpus Surung Isiman ulang Sampai disini dulu Tutorial Cara membuat Objek sederhana Di sekitar Ruangan kita Seperti Meja Mini ini Sampai bertemu Kembali Dalam tutorial Selanjutnya Selanjutnya